Yuk, dukung Ufit TV dengan belanja di Ufit Store www.ufitstar.com Kita masuk pada ayat yang pertama Allah SWT berfirman Artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku Dan dalam bab ini, kitabu tauhid di abad pertama ini Syah Muhammad bin Wahab menyebutkan tujuh dalil Dan mudah-mudahan dalam malam hari ini kita bisa jelaskan tujuh dalil tersebut Yang pertama Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku Maksudnya, illa li wahidun Untuk mentauhidkan aku Diriwatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata Illa li wahidun Artinya, untuk mentauhidkan aku Dan illa li ya'budun Kecuali untuk beribadah kepadaku Maksud ibadah tersebut adalah ibadah dengan tauhid Tidak boleh beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ayat ini menyuruh untuk bertauhid Ada beberapa faedah dalam ayat ini Yang pertama, para hadirin Yang disuruh bertauhid bukan cuma manusia Ternyata jin juga disuruh untuk apa? Bertauhid Hewan tidak Malaika tidak Tapi yang disuruh adalah manusia dan jin Karena ini adalah dua makhluk yang mukallab Diberi beban oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya Yang beriman Dan Bertauhid Sebagaimana Yang melakukan kesyirikan Bukan cuma manusia Ada manusia bertauhid Ada jin juga bertauhid Ada manusia Mushrik Ada jin juga apa? Mushrik Oleh karenanya Kalau untuk membaca dalam surat al-jin Jin menjelaskan tentang Bagaimana pembagian mereka Seperti saya bacakan dengan Allah Jin berkata Adapun orang-orang yang menyimpang Maka mereka akan menjadi Bahan bakar di neraka Jahannam Kata Allah subhanahu wa ta'ala Seandainya mereka istiqamah Para jin tersebut istiqamah Di atas jalan yang benar Kami akan berikan rizki yang banyak Ternyata bukan cuma manusia yang istiqamah Dikasih rizki Jin juga kalau istiqamah Dikasih apa? Rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau mereka tidak istiqamah Di neraka Diancam menjadi Penghuni neraka jahannam Allah berfirman Sungguh kami telah penuhi neraka jahannam Dari kebanyakan manusia Kebanyakan jin Mereka punya hati Tidak mereka gunakan untuk berfikir Mereka punya mata Tidak mereka gunakan Untuk melihat kebenaran Mereka punya telinga Tidak digunakan Menanggara kebenaran Maka mereka seperti Bersama binatang ternak Bahkan mereka lebih sesat Jadi Jin juga Di Dibebani untuk beriman Oleh karenanya Alim 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 Menafsirkan firman Allah Perkataan para jin 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 berkata Al-A'amash Al-A'amash Bahwasanya Al-A'amash Purawi hadis Yang masyur Dia bertanya Pernah bertemu dengan jin Dan dia ngobrol Dia tanya sama jin Al-A'amash Dia mengatakan Dia tahu ada jin Ada jin syiah Maka Al-A'amash bertanya Bagaimana Rafidho Di antara kalian Wahi bangsa jin Kata jin tersebut Syahruna Rafidho Paling parah Di antara kalian Ini Dalam tafsir Ibnu Kefir Dalam tafsir Ibnu Kefir Jin juga Ada jin yang Bertau Ada jin yang Mushrik Mungkin ada jin Yang melakukan Syirik kecil Jin ria Juga ada Wahi alam Yang jelas Mereka Juga Dapat beban Sebagaimana kita Hanya saja Apakah Beban ibadah Yang diberikan Kepada mereka Samperis Dengan kita Maka yang dibahas Oleh para ulama Ditanya oleh Zarkashi Dalam kitab Usul Fiki Dia menyebutkan Bahwasannya Kita tidak tahu Secara hakikatnya Bagaimana Apakah Samperis Kita dengan mereka Karena ada Perbedaan Antara kita Dengan mereka Contohnya Jin bisa terbang Kalau bisa terbang Mungkin hajinya Mungkin ada lain Yang kita Tidak tahu Seperti apa Apakah Kemudian Jin berwudu Wudunya Seperti apa Kalau batal Bagaimana Kita tidak tahu Yang penting Mereka Dapat beban Ibadah Sebagaimana Kita Dan Allah Menyesuaikan Dengan Kemampuan kita Sebagaimana Allah menyelesaikan Juga syariat Sesuai dengan Kondisi Jin tersebut Tapi mereka Juga beribadah Terima kasih